Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama channel Vawas Media channel edukasi dan hiburan disini saya akan melakukan review tentang sebuah perangkat dari Mercosys ini perangkat dengan model MW302R pada video sebelumnya saya review tentang Mercosys MW305R sekarang kita akan mereview dari perangkat MW302R apa saja di dalamnya ini untuk apa? ini adalah wireless access point yang murah murah terjangkau harganya sekitar Rp200.000 ini di dalamnya ada ini access point kalau MW305 ini antenanya 3 kalau MW302 ini antenanya cuma 2 kalau MW305 itu 3 kemudian perbedaannya adalah di portnya ini hanya ada 3 yaitu port 1 1 kemudian port line nya ada 2 sehingga port 1 ini dipakai untuk kalau Anda langsung menggunakan ISP konekkan ke port 1 kemudian nanti dibuat sebagai router ya difungsikan sebagai router kemudian ada baterai ya sama baterai maaf charger ada charger kemudian 1 kabel drop ya lan ya sekitar setengah meter kemudian ada buku petunjuk installation guide ya Anda nanti bisa pacar-pacar jika beli kemudian ada kartu garansi dan disclaimer ini adalah Mercosys 302 oke bro kita akan membahas menu yang ada di nanti kita akan masukkan video tentang setting ya tapi saya akan memberikan gambaran menu dari atau fasilitas yang ada di Mercosys 302 ini tentunya karena ini harganya murah ya hanya sekitar 200an ribu atau di bawahnya maka jangan mengharap menu yang terlalu banyak ya fasilitas fasilitas juga tidak terlalu banyak tapi cukup untuk home office atau home lah jadi berdasarkan pengalaman saya menggunakan radio seperti ini pastikan tidak lebih dari 10 user ya kalau lebih dari 10 user itu nanti karena ini prosesornya wireless ini adalah kecil nanti akan terjadi hang ya prosesornya hang sehingga prosesor wirelessnya juga tidak bisa jalan ya karena tetap tergantung kepada prosesor pada router itu sendiri ya apalagi kalau anda nanti melakukan mode router ya kemudian nanti kiosnya diaktifkan kemudian firewallnya diaktifkan sehingga semuanya akan ter menjadi beban dari perangkat router ini saya sarankan untuk perangkat seperti ini anda cukup dijadikan sebagai perangkat ini dijadikan sebagai access point saja jangan dijadikan sebagai mode yang lain ini hanya saran saja karena memang fungsinya tidak terlalu prosesornya tidak terlalu banyak sehingga fungsinya kita minimize supaya kerja dari perangkat ini bisa maksimal kemudian mode nya sama nanti bisa dibuat router kemudian bisa access point yang ketiga nanti bisa dibuat sebagai repeater atau WSB apa perbedaannya kalau router ini dia jadikan sebagai pengendali atau router maka port 1 ini adalah sebagai jalur dari internet disini yang dekat dengan power ini adalah port 1 WAN wireless area maaf wide area network itu nanti akan terhubung ke ISP kemudian LAN ini satu jaringan dengan access point sehingga ada yang apa yang tersambung di LAN maka tersambung juga di access point perangkat dari perangkat lokal perangkat lokal terhubung ke WAN kemudian dikendalikan oleh perangkat dari tp-link ini maaf merkusis ini sehingga nanti merkusis ini yang mengatur firewall apabila diaktifkan kemudian ada quality of service atau kiosk atau bandwidth limited dan sebagainya nanti akan ada di menu karena disetting sebagai mode apa malah lupa ini sebagai mode router yang kedua adalah mode access point ini yang saya sarankan karena tidak akan membebani terlalu besar kalau sebagai access point berarti port 123 ini akan di-bridge dengan wireless sehingga Anda bisa menggunakan port 1 1 ini port 2 3 ini menjadi bridge atau switch difungsikan sebagai switch sehingga ada 3 perangkat yang bisa terhubung dengan hotspot ini kinerjanya jadi tidak terlalu berat karena dia hanya sebagai penyalur nanti yang bekerja berat adalah si access point itu sendiri prosesor access point ini yang akan menentukan berapa banyak access client yang akan tersambung ke dalam jaringan ini kemudian yang ketiga adalah WSP atau universal repeater ini fungsinya adalah dia tanpa kabelan dia akan terhubung ke menghubungkan ke perangkat access point yang lain yang lain menggunakan sistem WDS kemudian dia akan memancarkan lagi di tempat itu ini ada kelebihan dan kelemahannya kalau kelebihannya minim perangkat jadi kabel LAN yang akan terhubung ke dalam ini tidak tidak perlu dia hanya cukup colakan pakai power listrik power ini kemudian dia akan menghubungi atau terkoneksi ke access point terdekat menghitung access point terdekat kemudian dia akan menyebarkan jadi dia menghubungi ke access point terdekat untuk membuat jaringan kemudian karena ini sudah berlaku multi access point sehingga dia akan membuat access point sendiri kemudian di bridge dengan jaringan client yang dia hubungkan ke access point ini kelebihannya irit kelemahannya maka ini akan bekerja dua kali seperti router kalau router itu bekerja dua kalinya adalah nanti ada firewall ada kiosk yang akan memperberat CPU dan memory kalau universal repeater ini yang bikin berat adalah CPU dari wifi sehingga kemungkinan nanti akan tidak akan maksimal misalnya kalau access point bisa 10 nanti kalau universal repeater atau WSB nanti mungkin hanya 5 atau 6 itu sudah sudah hang atau sudah lola atau lemot gitu ya itu masing-masing punya kelebihan dan kelemahan semuanya tergantung dari Anda sendiri yang akan memilih sesuai dengan kondisi di lapangan itu sendiri oke guys kita udah mereview sedikit tentang MR 302 ini harganya murah kemudian kita akan belajar men-setting menggunakan handphone dan menggunakan PC nanti atau menggunakan laptop atau menggunakan komputer lewat kabel oke guys kita lanjut ke settingan menggunakan handphone oke kita lanjut untuk setting pertama tadi adalah menggunakan hp untuk setting menggunakan hp ini sangat sederhana sekali jadi ini access point kemudian kita siapkan powernya power ini kita colokkan ke listrik listrik kemudian kita hidupkan nah ini sudah nanti nunggu sampai wireless default atau SSD default ini keluar ya kemudian kita siapkan handphone kita maka kita akan melakukan setting oke saya siapkan ya kemudian setelah hidup wifi nya ini ada indikator berwarna biru ini berarti wifi nya sudah hidup maka kita akan pertama kali ketik pengaturan kemudian wifi kita cari mercusis 38 D2 disini ada SID mercusis 38 D2 sama seperti disini nanti kita kasih preview nya kita koneksikan disini akan muncul IP default dari mercusis ini kita akan koneksikan yaitu ke 192 18 11 inilah IP default dari maaf dari mercusis ini kita akses 192 168 11 oke nah akan muncul create an administrator password ya kita ketikan password aja ya acak aja ya misalnya rahasia nah kita oh ini ada keterangan must contain a list two type harus ada bulu besar dan kecil ya kita coba pakai R besar rahasia 123 coba oh ini bisa ya rahasia seperti 123 oke kita let's kita klik let's get start maaf ini jadi kesalahan belum connect tadi ya oke kita ulang ya rahasia oke kita setting passwordnya ya nanti akan muncul select your time zone kita pilih plus 7 ya kita cari plus 7 ini bangkok ya Hanoi Jakarta kita next kita skip dulu ini karena belum ada port 1 kita skip kemudian kita beri password untuk wifi nya ya saya kasih password rahasia sekali oke next kemudian next nah ini akan ini akan melakukan perubahan wifi berarti nanti menu wifi nya akan kita ulang lagi kita cari kita koneksikan ke 3D nah ini memasukkan password nya rahasia sekali sekali oke disini muncul sudah terkoneksi ya kita ulang lagi ini tadi kita memang ini caranya agak ribet ya seperti ini nah kita masukkan password tadi sampai tadi ya oke oke kita masukkan password nah kemudian kita setting lagi next kita skip nah ini next lagi nah ini untuk memverifikasi koneksi nah setelah setting ini kita akan bisa melihat menu di dalam Mercosius 302 ini ya ini one nya kita skip dulu nah sehingga muncul di sebelah kiri atas nanti akan muncul network map internet network map disini kemudian ada internet nah ini setting internet ini untuk setting one kalau anda posisikan sebagai router ya kalau diposisikan sebagai router berarti ini mau di setting dynamic IP setting IP ppue pakai VPN atau L2TP atau PPTP ini tergantung dari pihak ISP nya kemudian ini ada settingan wireless ya ini kita bisa ubah mode settingnya kemudian kemudian ada di advance itu ada operation mode ini untuk merubah modenya yang tadi saya bicarakan ini ada 4 ya tadi ada router mode kemudian ada access point ada ring extender mode ini sama dengan WISP robot nya sebagai router mode untuk merubah access point jadi access point maka dia kita harus ini kemudian nanti report ya tapi kita nanti aja kita setting awal dulu ini settingnya cukup sederhana sekali menggunakan HP bisa ya tidak ribet ya tinggal kita setting sesuai IP address dari jaringan client yang kita akan setting kalau ini kan masih pakai default kita bisa setting untuk wireless dan LAN ini ada advance ada network kemudian ini ada internet status statusnya kemudian disini ada setting internetnya kemudian network ini LAN nah kita bisa men-setting IP address LAN secara manual ini kalau menggunakan router jadi apa yang tertulis disini IP address nya itu adalah sebagai gateway bagi klien wifi nya ya jadi kalau HP saya berarti satu-satu kalau nanti saya setting satu-lima berarti nanti akan ada perubahan di DHCP gateway nya adalah satu-lima ini bisa kita ubah kita sesuaikan dengan yang ada di jaringan itu sendiri ini kalau sebagai akses maaf sebagai router nanti anda bisa mencoba-coba network map nya maaf operation mode nya ini bisa menggunakan access point ring extender mode atau WSP ini saya contohkan sebagai router mode ya sehingga nanti anda bisa melakukan memposisikan radio ini sebagai pengendali di jaringan nya ini ya oke itu settingan menggunakan HP saya kira untuk menggunakan laptop sama ya caranya hanya perbedaannya nanti kita colokkan kabel LAN ini ke nomor 2 atau nomor 1 maaf nomor 2 dan 3 di jalur LAN kita colokkan seperti ini kemudian di settingan komputer kita itu kita setting 192 108 122 misalnya satu network dengan IP default nya baru nanti settingannya sama persis dengan yang menggunakan HP oke itu dulu dari saya review singkat tentang Mercosys 302 untuk pertanyaan silahkan nanti di komentar ya se insya Allah sebisanya saya akan jawab yang tidak bisa untuk PR saya sebagai bahan pengetahuan begitu saja selamat belajar jangan patah semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati